Pemirsa kita ke informasi pertama pagi hari ini di pada kebakaran sebuah ruko yang menjadi mes terjadi di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Sempat terjadi kepanikan karena seorang penghuni terjebak ke pulauan asap tebal. Inilah video amatir yang merekam seorang penghuni mes PT. Riu Mitra Lestari, Jalan Cedrawasi Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara yang terjebak di kepulan asap di lantai tiga. Korban yang berada di lantai dua gedung tidak sempat menyelamatkan diri bersama rekan rekannya sehingga korban sempat bertahan beberapa menit di lantai tiga sambil meminta pertolongan. Beruntung petugas pemadam kebakaran kota Tarakan berhasil mengevakuasi korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Damkar sektor Tarakan Barat menurunkan 4 unit armadanya untuk memadamkan api. Informasinya ada yang terjebak dari orang tapi kita berhasil mengevakuasi, mengeluarkan karena penuh asap di lantai dua dan terbakar di lantai dua. Terjebak? Terjebak. Kita sebut dolar ini, lalu kita dapat kebunyai dari asap dengan peningkatan awal. Posisinya di mana dikerti? Di kamar. Di kamar ya? Di kamar yang terjebak. Diduga kebakaran terjadi karena korpsleting listrik. Kurgian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, Ayus melaporkan. Pemirsa puluhan kios pedagang kaki lima di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Ludes terbakar. Ya, dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik dari salah satu bangunan kios. Kobaran api dengan cepat menjalar dan menghanguskan puluhan bangunan kios milik pedagang kaki lima di kawasan Matahari Lama Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat. Api dengan cepat meludeskan seluruh bangunan kios yang terbuat dari kayu. Posisi kios yang saling berdekatan ditambah banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyuritkan proses pemadaman. Sepuluh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api yang membakar empat puluh kios milik pedagang kaki lima. Selama satu jam, api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu bangunan kios. Sudah sampai di lokasi, langsung melakukan pemadaman. Kios yang terbakar diperkirakan ada sekitar 48 pkl. Keperugian di taksi sekitar 1,2 m. Pemadaman penanganan ada sekitar 20 menit. Armada yang turunkan ada 10 unit dengan lebih kurang 100 orang personil dari Damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainyus, melaporkan. Dan memiliki puluhan bangunan di kawasan Pulau Mas Selatan, Jakarta Tibur dibongkar petugas 1 PP. Dari sejumpa pedagang melukan lokasi berdagang yang hingga kini dinyilai belum ada kepastian. Puluhan bangunan tempat usaha yang menjadi lokasi binaan di kawasan Jalan Pulau Mas Selatan, Jakarta Timur dibongkar petugas Satpol PP. Di lokasi bangunan yang sudah berdiri lebih dari 30 tahun ini akan kembali dialih fungsikan sebagai jalur hijau dan penataan saluran. 59 pedagang berKTP DKI Jakarta rencananya akan direlokasi ke 5 lokasi binaan yang ada di Jakarta Timur. Namun, sejumlah pedagang mengaku belum mengetahui lokasi-relokasi yang baru. Izin usaha di lokasi binaan sementara sebelumnya telah dihentikan pemerintah kota Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, INews melaporkan. Pemirsa beredar video aksi pemalakan terhadap sopir truk yang melintas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi pemalakan itu dilakukan seorang pemuda yang mengenakan seragam salah satu ormas. Itu banyak truk yang lewat. Kau minta aja semua. Aksi pemalakan yang videonya viral ini dilakukan seorang pemuda sambil mengenakan pakaian salah satu ormas. Pelaku meminta uang 10 ribu rupiah dengan dali bahwa setiap kedaraan truk yang melintas di lokasi tersebut harus membayar kepadanya. Kejadian ini terjadi di wilayah Desa Bantarjaya, Kejabatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Poras Ranca Bungur telah menerima informasi terkait dugaan pemalakan. Untuk keterangan supirnya sendiri sudah melaporkan apa bagaimana? Sopir sendiri sampai saat ini tidak mau melaporkan. Sementara itu Ketua PAC Pemuda Pancasila Ranting Kecamatan Ranca Bungur mengaku bahwa pelaku berinisial R bukan anggota aja. Rudi itu adalah bukan anggota pemuda Pancasila Kecamatan Ranca Bungur dari Ranting Desa Bantarjaya. Rudi adalah anggota pemuda Pancasila dari wilayah Cianjur. KTA-nya bisa kita nanti buktikan. Dan mereka sekarang kita sedang buruk. Kita sudah mencari. Saat ini pimpinan Ormas dan polisi masih memburu pelaku pemalakan liar yang terjadi di Ranca Bungur, Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainews melaporkan. Pemirsa Longsor terjang jalan Trans Sulawesi di Tanah Toraja. Dan seorang warga hilang diduga tertimbun material Longsor. Tanah Longsor terjadi di jalan Trans Sulawesi, Poros, Malake, sampai Bituang. Akibatnya, jalan yang menghubungkan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat tertutup material Longsor dan membuat jalur transportasi warga terhambat. Selain itu, satu motor tertimbun di lokasi Longsor dan pengemudi motor belum ditemukan diduga tertimbun Longsor. Petugas dari Balai Jalan Nasional dan BPBD Tanah Toraja mengevakuasi material Longsor. Longsoran yang menutup jalan dari tim, dari jalan nasional telah melakukan upaya-upaya berkoordinasi dengan insansi terkait untuk membuka akses jalan. Dan sekarang akses jalan sudah terbuka dan dapat dilalui oleh kendaraan baik itu roda mat maupun roda dua. TNI Polri dibantu warga masih terus mencari korban Longsor. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, AINews, Aporkan. Pemirsa ribuan rumah dan juga jalan di belawan Kota Medan Sumatera Utara terendam banjir opasang air laut. Banjir dengan ketinggian sekitar satu meter ini membuat warga kesulitan untuk beraktifitas. Kawasan pesisir Kota Medan tepatnya di Jalan Taman Makam Pahlawan Medan Belawan terendam banjir op akibat pasang air laut. Banjir op tak hanya menyelimuti jalanan, namun ribuan rumah warga juga ikut terendam hingga nyaris setinggi satu meter. Hal ini membuat warga yang hendak beraktifitas harus mengarungi banjir op. Bahkan para pelajar yang hendak pergi ke sekolah di siang hari juga harus membuka sepatu dan mengangkat tinggi celana mereka karena khawatir basah. Sejumlah warga mengantisipasi banjir dengan cara menutup pintu rumah menggunakan kayu yang dilapisi lilin. Warga juga harus memarkirkan sepeda motor mereka di lokasi yang lebih tinggi agar tidak rusak saat banjir op datang. Kalau ada banjir kini berapa lama? Ya, kali seminggu. Minimal gitu lah. 10 hari, seminggu lah paling cepat. Kalau suruhnya yang kurang jam ya? Ya, tinggal pasang. Ya, setiap hari bertambah-tambah. Terus setengah jam. Umpamanya ini jam 10 pagi udah naik. Besok jam 11, besoknya lagi jam 12. Tapi makin tinggi ya, Bu? Ya, makin bertambah. Makin-makin sore, makin sore. Fenomena banjir op atau pasang air laut ini telah seringkali terjadi. Air laut naik ke permukiman warga setiap pukul 12 siang dan kembali surut pukul 6 sore dan menyisakan banyak sampah. Warga berharap pemerintah kota Medan mempercepat pembangunan tanggul agar banjir op tidak meluas. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, AINYUS meraporkan. Pemirsa seorang dokter gigi lakukan praktik aborsi ilegal di Bali. Sebanyak 1.338 jari yang telah diaborsi oleh pelangku. Inilah rumah bercat putih di Gang Bajangan, jalan Padang Luih, Badung, Bali yang dikelilingi garis polisi. Rumah ini adalah rumah yang selama ini digunakan praktik aborsi ilegal oleh tersangka yang berpraktik sebagai dokter gigi. Namun, menurut penuturan warga sekitar selama ini tidak terlihat adanya aktivitas praktik dokter. Meski kadang terlihat ada perempuan ataupun laki-laki datang ke rumah tersebut. Tersangka pun dikenal sebagai sosok yang tertutup dengan warga dan hanya terlihat saat datang pada sore hari. Sementara aktivis perempuan dan anak Siti Sapura menilang, penerapan hukum yang lemah membuat tersangka mengulang perbuatannya meski telah dua kali diponis dalam kasus yang sama. Menurutnya pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana layak dikenakan kepada pelaku aborsi. Satu Undang-Undang Kesehatan Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2019 itu kan dan subsidirkan ya ke Undang-Undang Perlindunganak Pasal 80 Ayat 3 bilangnya nyawa anak. Terus subsidirkan lagi ke Pasal 338 dan 340 KHWP. Nah, jadi jangan satu pasal kan keenaan dia. Ini ribuan nyawa loh yang diambil kalau hanya satu pasal nanti ditutup cuma 6 tahun putusnya 4 tahun. Loh keenaan. Nanti keluar lagi 2 tahun berbuat lagi. Loh habisnya generasi bangsa itu nih. Sebelumnya jajaran di Traskrim Suspolda, Bali menangkap tersangka di tempat prakteknya saat sedang mengaborsi seorang pasien. Dari penyidikan terungkap tersangka sudah 2 kali menjalani pidana dalam kasus yang sama. Dari Denpasar, Bali Indira Ari INews, Mamporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!